Banjir yang mengepung ibu kota sejak Kamis pagi membuat banyak pegawai kesulitan menuju tempat bekerja. Tak hanya pegawai yang mau berangkat kantor, kurir yang mengantar paket juga nyaris terjebak jika tak ada alat transportasi khusus yang mengangkut mereka. Biar banjir atau badai menerjang, paket harus sampai tujuan. Seorang kurir pengantar paket ini juga tetap menjalankan tugasnya mengantarkan paket ke penerima di kawasan Cepaka Putih, Jakarta Pusat, meski harus menggunakan rakit. Rakit yang sama juga menyelamatkan Hasnah yang kebingungan terjebak banjir di jalan menuju kantornya. Padahal hari sudah beranjak siang. Di tengah banjir setinggi setengah meter ini, rakit yang disiapkan petugas UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini berjasa mengantar warga untuk tetap beraktivitas. Hujan deras sejak Rabu Dinihari menjadi salah satu penyebab banjir. Memang dari pagi ini debit air dari arah timur ya, Kalintang Kayu dari Jakarta Timur, Kalintang Kayu. Memang debitnya sangat tinggi ya, sehingga Kalintang Kayu ini sampai meluap ya. Situasi yang tak jauh berbeda juga terjadi di kawasan Pulau Mas Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banjir setinggi lebih dari setengah meter juga menutup akses menuju permukiman dan perkantoran. Intan kesulitan berangkat ke kantor karena terjebak banjir. Dibantu info dari teman, ada perahu yang datang menjemputnya. Mbak, ini mau ke kantor atau apa mbak? Saya mau ke kantor. Cuma posisi kantornya banjir? Banjir kayaknya sih mbak. Makanya ini perahu atau gimana tadi minta dijemput? Iya, tadi kita tolong teman buat info. Oh, dijemput perahu. Akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota puluhan ruas jalan di Jakarta terendam sejak Kamis pagi. Namun, seiring hujan meredah dan pompa yang terus bekerja, banjir di sebagian wilayah Jakarta cepat teratasi. Don Vito Samarta dan Arva Supandi melaporkan dari Jakarta.